Halo guys, apa kabar? Kita ketemu lagi nih Kali ini saya akan berbagi resep Cara membuat rasanya yang super enak Berikut bahan-bahannya Jangan lupa dicatat ya guys Baiklah Pertama-tama Kita masukkan Olive oil Bawang bombay cincang Bawang putih cincang Lalu tumis sampai harum Kemudian masukkan daging gilinya Dan aduk-aduk Sampai agak kecoklatan Lalu masukkan Satu kaleng pasta tomat Saya pakainya Pasta kaleng merek Dolmonte Kemudian 4 sendok makan Saus tomat Dua buah tomat besar Yang sudah dikupas Pulihnya Masukkan Satu gelas air Satu sendok makan garam Dua sendok makan Gula pasir Lada hitam Halus Satu setengah Sendok teh Daun basil Satu sendok teh Oregano Serta 2 sendok makan Daun peterseli Cincang Aduk-aduk Dan tambahkan kembali air Secukupnya Kita tutup Masak kurang lebih selama 45 menit Selanjutnya kita rebus pasta lasanya Sebanyak 6 buah Setelah matang Jangan lupa kita tiriskan Untuk lapisan kejunya Masukkan ke dalam mixing bowl 250 gram Lipota cheese Satu butir telur Dua sendok makan Daun peterseli Cincang Dan sejumput garam Dan aduk-aduk sampai rata Oke Semua bahan sudah siap nih guys Sekarang kita akan mulai menyusunnya Sebelumnya Olesi loyang dulu Dengan margarin Untuk menatanya Pertama-tama Kita masukkan saus dagingnya Dan ratakan dengan spatula Sudah rata Lalu kita tutup Dengan pasang-pasangnya Sebanyak 3 lembar Lalu masukkan lapisan kejunya Cricotachis Dan ratakan Lalu tutup dengan mozzarella Yang sudah diiris-iris tipis Saya pakainya merek Floridia Bisa juga pakai merek yang lain Kemudian masukkan lagi Saus dagingnya Dan ratakan Lalu kita taburi Dengan keju Dengan keju permesan diatasnya Oke Kemudian Tutup kembali dengan pasang-pasangnya Dan masukkan Sisa lapisan kejunya Lalu ratakan Tutup kembali dengan irisan tipis mozzarella Dan ulangi seperti sebelumnya Dan ulangi seperti sebelumnya Nah setelah selesai Kita tutup rasanya Dengan aluminium foil Oke Sekarang kita masukkan Kedalam oven Nah saya panggangnya Pakai oven tangkring Oke Tutup dan tunggu sekitar 30 menit Nah ini penampakannya Sudah jadinya nih Nah oke Akan saya coba potong nih guys Tapi ini masih agak panas ya Jadinya agak lembek Karena kejunya masih meleleh Tapi Enak banget loh guys Cobain deh Baiklah sampai disini ya guys Thank you Jangan lupa ya guys Subscribe channel kita Dan subscribe